Kalau kita tekan di sini... Damn! Halo guys, David di sini, dan kali ini saya... Ini suasananya agak beda memang, karena kali ini saya pengen ngebandingin senter yang harganya Rp 50.000, ini tadi baru saya cari di toko, saya nanya senter Rp 50.000 apaan, dikasihnya yang ini. Ini merek Luby, entah apaan. Terus sini ada bintang utamanya, ini senter yang harganya Rp 5.000.000, beda 100 kali lipat. Senter Rp 5.000.000.000. Ya saya penasaran, ini video yang udah pengen saya bikin dari dulu, karena waktu itu pernah ngeliat di TikTok kayaknya, ada orang yang pake senter jalan gelap gitu, terus dia tembakin senter langsung kayak siang aja. Terus saya penasaran, tapi karena waktu itu di Jakarta, saya nggak bisa bikin karena tau lah, Jakarta itu kan lampu semua, terus ya banyak orang juga kalau kita tembakin senter terang-terang bakal susah. Jadi pas saya pulang kampung kayak sekarang, kondisinya kayak gini, ya kira-kira kayak gitu, di ujung sana nggak tau ada apaan. Ini adalah saten tepat buat nyobain senter yang harganya Rp 5.000.000.000. Jadi ini ada Rp 50.000.000 buat kasih perspektif aja. Ini senter orang biasa, mungkin anda juga punya di rumah. Gimana kalau kita bandingin sama senter yang luar biasa kayak gini? Sekarang kita coba lihat dulu ini. Senter Rp 50.000.000 ini namanya Luby L2876L 2200mAh litium 10W tahan 18 jam. Ini ya packagingnya lumayan bagus sih, kayak dari kotak-kotak Tupperware gitu. ya Rp 50.000.000 nggak tau mau ngarep apa, tapi yang pasti dia harusnya bisa nerangin dengan oke ya. Misalnya kita gini, ada, oke kalau tekan dua level. Oh kalau level ketiga dia udah strobe, jadi dia ada dua level aja. Coba matiin lampu. Matiin, cetek. Ya ini buat jalan gitu, buat ngeronda atau buat biar kita nggak serem-serem amat ada di bawah. Di jalan ada apaan ya ini udah cukup banget. Ini tipenya spotlight ya karena ada buletan gitu. Sampai situ juga tuh masih kena tuh karena ini spotlight jadi cahenya terfokus. Ini udah cukup banget sih, Rp 50.000.000 senter umahan. Dan udah oke, ini udah matiin, oh kalau strobe ya gini lah. Jadi dua level bisa di cas, tahan 18 jam, sudah oke, sudah puas banget punya senter kayak gini. Tapi masalahnya di dunia ini ada yang namanya senter dengan harga 5 juta. Ini namanya Acebeam X50. Multi Purpose Handheld Searchlight. Jadi ini tipenya buat mencari sesuatu. Udah bukan tipenya tuh bukan buat menerangi, tapi sudah buat mencari saking terangnya. Di sini dia bisa di cas pakai USB Type-C, bisa dijadiin power bank, ada side lock, biar nggak sengaja ketekan. Terus ada beam angle-nya 120 derajat, jadi bukan fokus tapi dia ngeluas garansinya 5 tahun. Terus ini color temperaturnya, 6500 Kelvin, cool white, ada yang ini 5000 Kelvin, natural white, ini 40 ribu lumens. Sebenarnya ini bukan senter paling terang yang ada di dunia ya, pas saya cari-cari di Tokopedia, saya belinya di Tokopedia, ada juga senter yang lebih kuat lagi, itu namanya Imalen 18S kalau nggak salah. Harganya 8,5 juta, tapi pas saya mau beli, PO-nya tuh masih bulan depan, karena dia di produksinya berdasarkan di pabriknya itu berdasarkan request saja. Jadi pas saya mau balik, saya mau pesen nggak sempat lagi, ini yang ready, ini kalau nggak salah masuk top 5 aja. Tapi udah masuk top 5, senter paling terang di dunia udah cukup sih, itu udah cukup banget. Ini bentuknya kayak gini, coba. Kita kali ini unboxing di tanah ya, apa kampung style, jadi nggak masalah, anggap aja kita lagi di lapangan, sesuai dari tujuan adanya senter ini, pasti orang lapangan banget yang pake ini nggak mungkin orang kota, atau orang di... di mana ya? Ya orang di perumahan gitu pake yang kayak ginian, yang pake gini pasti di gunung, atau mungkin orang SOS, orang apa, ban... apa? Basarnas, ya ngomong banser lah. Ya Basarnas yang gitu-gitu, ya pakenya senter kayak gini. Ini ada handle-nya, ini buat dipasang di sini, kita sangkutin biar ada pegangannya, karena kalau kita gedein banget, dia bakal panas. Di sini ada tulisan hot-nya, jadi kalau misalnya kita kencengin banget lampunya, dia bakal panas, jadi harus ada pegangan ini biar bisa pewe. Oke, saya pasang dulu, abis itu kita langsung coba. Jadi si Acebeam X50 ini, dia punya 5 mode normal, jadi kalau kita tahan, dia bakal, ya ini senter biasa, tapi udah lebih terang daripada senter 50 ribu ini. Kalau 50 ribu gini, kalau kita matiin gini. Jadi dia lebih nyebar, kalau ini lebih nge-spot. Ini kalau nggak salah 650 lumen, jadi itu mode biasa yang paling kecil. Terus kalau kita tahan sekali lagi, dia bakal masuk ke mode 2 ribuan lumen, saya kurang... Wih... Kenal lah Ron, 2 ribuan lumen, terus ini level 3, wuff... Ini kalau udah jurid malem, ada ginian nge-cheat banget, udah nggak takut lagi kalau bawa ginian ya. Ya ini mungkin kalau ada The The Meat gitu, mau ngasih surprise, dia bilang nggak jadi udah siang. Terus ini mungkin 4 ribuan lumen, level 4, wuff... Ini sekitar 8 ribuan lumen, atau 10 ribuan lumen. Terus level 5, ini 20... Ini 26 ribu lumen. Nah, 40 ribu lumennya dimana? kita harus klik 2 kali, wuff... Nih, kelihatan nggak nih? Ini kalau ada Laron mau kesini, kasian sih, soalnya ini cahayanya panas banget. Debu kelihatan, sampai ke atas juga kelihatan mungkin tetangga pada ngeliat ini, di sini ada apaan. Ini sama, mode turbo, kita harus double klik, baru masuk... Anjir, panas. Baru masuk ke mode 40 ribu lumen. Ini adalah kekuatan sejati dari center, 5 juta, coba kita double klik. Wuff... Panas sih. Jadi kalau kita jalan kayak gini, ini tadi yang awalnya serem jadinya, ya biasa aja, udah kelihatan, mau siapapun yang lewat udah kena semua, sampai pagar kanan kiri ini, udah ke expose semua, pohon di sana udah kelihatan semua, kalau kita tembak ke atas, satu desa mungkin ngeliat semua. Ini mungkin, dibilang ada apaan gitu, kok di sana ada sumber cahaya, apa mau dibikin spotlight gitu, kayak kantor wali kota, kadang ada mainan-mainan gitu kan. Tapi ini pegangannya aja udah panas, jadi nggak bisa lama-lama. Wuff... Wuh... Wuh... Ini pasti bakal ada yang nanya, kalau misalnya kita full-in semua, dia bisa tahan berapa? Kalau saya lihat, buku manualnya, dia bisa tahan sekitar 1,5 jam di mode turbo. Jadi, lama banget. Kalau buat mode paling kecil, bisa belasan jam kayaknya. Ya ini mungkin kalau ada orang lagi jalan sendirian, di tempat yang sangat sepi gini, kalau ada mau ada jumpret gitu, oh satu orang doang ya, gampang. Itu dia bawa senter juga biasa. Tapi kalau kita kayak gini, kita flashbangin langsung. Pasti langsung mana ada. Orang malem-malem jalan pakai kacamata hitam, nggak ada kan pasti gini semua. Ini habis langsung. Mungkin nih kalau tentara yang pakai bisa jadi flashbang unlimited juga. Oh iya, ada mode ini lagi. Jadi kalau kita klik tiga kali, nah ini mampus nggak? Siapapun yang ngelihat, matanya rusak. Ini ya makanya, mana mungkin. Ini kita kerjain di Jakarta itu nggak mungkin. Bisa-bisa langsung ditegur orang atau apa. Saya aja harus ngelik sini karena ya bikin itu. Bikin pusing. Nanti editor harus kasih sih sebelum adegan nih. Jadi yang ada epilepsi atau apa harus skip aja. Ya udah aman. Selamat datang di Expedisi Nusantara. Wah ini ngetes senter aja kita sampai pakai mobil pickup. Karena mungkin kita pengen ngebandingin. Jadi itu senter. Ini mobil Hilux ya. Dan lampunya lumayan terang. Nggak kelihatan nggak tuh? Terus kita coba terangin pakai ini. Woy hati-hati deh. Coba kalau dimatiin kira-kira kayak gitu. Ini mungkin kayak lampu apa isinya halogen gitu ya? Kayak kalau ada di jeep gitu. Ya ini jauh lebih terang daripada lampu mobil yang ada double. Terus ya ini mobil tipe buat masuk ke kebun banget sih. Matiin. Terus kita kayak gini. Terus kalau lihat ke pucuk. Ya ini dari lampu senter aja deh. Ini sampai semua kabutnya kelihatan. Oke kita menuju ke tempat selanjutnya. Tempat ngetes senter yang ini niat sih oke. Mau jatuh. Ini kita nggak tahu lagi mau kemana. Mungkin berburu apalah. Nggak berani ngomong nanti beneran ada. Nggak ada sih. Siapa Irvan Hakim ya? Yang pinter gitu. Sama hewan buas. Sekarang kita lagi ada di... Ini di mana? Saya juga nggak tahu kita hidupin dulu. Ini cahaya yang paling... Apa kecil. Jadi ini 650 lumen. Saya matiin lagi buat tahu kondisinya kayak gimana. Sama sekali nggak ada cahaya. Nggak ada sumber cahaya. Bener-bener ya cocok buat ngetes yang namanya senter. Ini kita bakal ngetes apakah dia bisa tembak sampai 800 meter. Harusnya di situ itu kurang dari 800 harusnya bisa kena ya. Ya itu cahaya dari lighting yang kami pakai buat nerangin saya aja. Cuma bisa sampai sini doang. Padahal itu lumayan terang. Ya nggak ada cahaya apalagi Wi-Fi. Sini mana ada pas saya post di IG. Ada Wi-Fi nggak bang di kampungnya. Ya kalau daerah kayak gini mana ada kan. Jadi harus pakai paket data semua. Harus pakai kuota. Kuota bakal cepat habis kalau sering ngapa-ngapain. Tapi nggak masalah kalau misalnya kuota habis. Karena kita tinggal isi aja di Tokopedia. Sekarang di Tokopedia lagi ada diskon 50%. Buat pengisian pulsa, paket data, sama BR tagihan yang termasuk rutin lah. Jadi pengeluaran kita yang pasti-pasti itu bisa di hemat. Itu lumayan banget. Buat manfaatin diskon 50%. Ada kode sama link saya taruh di bawah. Tinggal dipakai aja. Jangan sampai ketinggalan. Ini jangan sampai lupa. Karena ngeliatin... Wow gelap ya. Karena ngeliatin center ini. Ini kita coba dari yang levelnya rendah dulu. Level 1. Kita coba sambil jalan aja kali ini. Level 1 lumayan sih. Tapi masih agak serem-serem kalau misalnya di semak-semak sana atau di semak-semak situ ada orang sembunyi atau apa. Kita naik ke level 2. Ya ini termasuk terang. Terus kita ke level 3. Level 4. Level 4 ini udah mulai... Kayak siang ya itu hutan di sana aja lumayan kelihatan. Ini level 5. Belum turbo. Ini masih 26 ribu lumayan. Tapi ini udah bisa bikin kalau ada orang lagi di semak-semak lagi ngapain. Udah panik tuh. Gak ada kan? Ini kalau ada orang di semak-semak. Ini nama acaranya jadi 86. 86 kan? Yang gerbek orang itu 86 ya? Ya centernya kayak gini sih. Ini kalau kita bawa center kayak gini. Semua orang pasti nyangkain kita Pol PP atau apa pengen gerbek orang. Karena seterang itu. Ini... Kita coba turbonya 40 ribu lumens. Kalau turbo kan kita harus double click. Nah ini mode 40 ribu lumens. Huh! Ini kalau ada rumah orang di sana terus kita udah mau tidur kita centerin di akhirnya udah siang lagi mungkin. Karena cahainya terlalu kuat. Ini debunya banyak banget loh ternyata. Padahal nggak ada apa-apa di sini. Keren-keren. Coba ya. Kita pakai lampu yang biasa tadi. Mungkin kalau udah kebiasaan sama center yang terang ini. Kita ngelihat center biasa itu rasanya kayak biasa aja bang. Tapi kalau udah kita bandingin kasih... Kasih perbandingan. Sama yang ini. Coba. Gini doang. Coba matiin itu. Nih gini doang. Ini ada orang di belakang kita nggak tahu. Ini nah ini lebih terang lagi. Bener-bener kita berusaha nyari ini ya. Ini Spotlight sih. Ini 50 ribu kayak gini. Terus kalau kita kayak gini ya eh. Kalau kita tekan di sini. Bam! Ya langsung. Ini turbo kan. Set set. Yap ini kayak gini. Cuma ada satu titik doang. Jadi ya. Ini keren tuh. Coba kalau saya dari sana kelihatannya kayak gimana? Kayak orang yang ada ilmu nggak? Kayak ada cahaya ilahi gitu nggak? Jangan diikutin terlalu deket. Biar kelihatan. Ya utansana kelihatan sih Kak. Tapi karena ini dia bukan Spotlight. Jadi agak remang-remang aja. Ini manggil Batman kurang cocok. Kalau Spotlight manggil Batman baru cocok. Serem sih. Kalau nggak ada ini. Coba itu matiin lampu. Coba. Bener-bener gelap pasti kameranya. Walaupun ini Pak. Hah? Nggak bisa lihat. Yap. A7S pun ya saking gelapnya nggak bisa lihat tapi. Gini ya gini. Set. Ini keren nggak? Wow. Kalau kita gini-gini bisa nipu orang sih. Kirain ini dari mana gitu. Saya berperan polusi cahaya. Yaudah lah. Bukan kita matiin. Panas. Oke. Gelap banget. Nggak bisa step sih. Ini mungkin kameramen gadget-in mikir. Wih. Enak ya kerjanya di kamar terus AC. Sekali-sekali ke tempat nggak jelas yang liar gini. Salah satu resikonya. Nggak takut sih. Ini mau jalan sendirian juga nggak takut kalau ada center kayak gini. Terima kasih. Jadi itu tadi udah dilihat gimana perbandingannya. Center 50 ribu lawan yang 5 juta. Kelemahannya yang paling gede ini baterainya abis. Jadi saya pengen hidupin lagi. Makanya langsung saya closing. Padahal tadi kayak pengen ada beberapa shoot lagi. Tapi saya udah tekan nggak bisa. Tadi mulainya ijo. Tadi pas saya baca di buku petunjuk kalau ijo itu artinya di atas 30%. Dan baru dihidupin turbo 10 menit. Sekitar 10 menit dia udah abis. Berarti di kertasnya yang tulis bisa 1,5 jam buat turbo itu sama sekali. Nggak bener sih. Itu entah saya salah baca atau apa. Dan itu wajar buat seterang itu baterai sekecil ini kayaknya 1,5 jam nggak bisa ya. Itu kelemahannya baterainya kecil. Kalau kita pakai yang level 1 doang mungkin bisa sejam lebih. Tapi kalau turbo itu buat yang kasus spesial banget. Kalau ini 50 ribu. Anda udah tau lah center 50 ribuan kayak gimana. It works aja. Ya jadi gitu aja. Semoga bisa ngasih gambaran. Gimana kualitas dari center 5 juta versus 50 ribu. Like kalau nggak suka dengan video ini. Dislike kalau nggak suka dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Pulangnya pakai center ini. Wah. Serem banget.